Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel Rozi Ifrandi Baiklah pada video kali ini Saya akan membahas bagaimana Cara menghitung Pemberian cairan pada kasus luka bakar Nah sebelum kita Bahas lebih lanjut bagaimana Pemberian cairan Yang pertama kita tentukan dulu Berapa persen derajat luka bakar Tersebut atau luas luka bakar Yang dialami oleh pasien Untuk menghitung derajat luka bakar Kita pakai rule of nine Untuk bagian kepala itu Apabila kena bagian Muka itu 4,5% Untuk bagian kepala bagian belakang Itu 4,5% Jadi secara keseluruhan Untuk bagian kepala 9% Nah untuk bagian dada 9% Dada 9% Untuk bagian punggung 9% Untuk bagian abdomen Domain atau perut Itu 9% Untuk bagian pinggang Atau punggung bagian bawah Pinggang itu 9% Kemudian untuk bagian Tangan anterior itu 4,5% Untuk bagian tangan posterior Itu 4,5% Jadi Untuk bagian lengan Itu juga 9% Di depan dan belakang Tangan 9% Kemudian untuk kaki anterior Kaki depan Kaki depan Depan Itu 9% Untuk kaki Belakang Itu 9% Itu 9% Dan untuk genital Genitalia Itu 1% Nah beginilah Cara saya untuk mengapal Luas ruka bakar Semuanya 9% Kecuali bagian genital Itu 1% Nah bagaimana Cara kita menghitung Jumlah cairan yang diberikan Pada kasus ruka bakar Yaitu kita pakai Rumus Baxter Rumus Baxter 4 mili Kali kilogram berat badan Kali luas ruka bakar Biar gampang Biar mudah paham Kita berikan contoh soal Saya akan beri contoh soal Misalnya ada laki-laki Datang ke IGD Itu terkena luka Tersiram minyak panas Atau perempuan lah Ibu-ibu yang suka masak Ibu-ibu Datang ke IGD Dibawa Diantar oleh suaminya Dengan keluhan Menderita luka bakar Akibat tersiram Tersiram Minyak panas Dia mengalami luka Pada bagian lengan Dengan bagian depan Maupun bagian belakang Secara keseluruhan Kemudian pada bagian Abdomennya Abdomen Kemudian pada bagian Sampai ke bagian kaki Kaki bagian depan Kaki depan Kaki depan Nah Berat badan ibu tersebut Berat badannya Kita bikin saja 60 60 kg Nah bagaimana Takta laksana Pemberian cairan pada Luka bakar yang dalam ibu ini Kita hitung dulu Tadi lengan Apabila lengan bagian Anterior itu 4,5 Bagian posterior 4,5 Jadi Disini kan lengan Tadi secara keseluruhan Baik depan Maupun belakang Jadi Jumlah luas Luka bakarnya Lengan Berarti 9 Abdomen 9 Ditambah Kaki bagian depan Kaki bagian Untuk kaki Semuanya adalah 18 9 di depan 9 di belakang Ini kaki bagian depan Jadi 9 Jadi Luas Luka bakar Pada Pasien ini Adalah Seluas 27 Persen 27 Nah Masukkan ke rumus Baxter 4 mili Jadi 4 mili Ini adalah ketetapannya 4 mili Kali Kilogram berat badan Berat badan ibu tersebut 60 kilo Dikali Luas luka bakar Yang dialami 27 persen 27 Untuk luas luka bakar 60 Buat Berat badan Kemudian 4 persen 4 mili 4 militer Untuk ketetapan Jadi Jadi Kalikan 4 Kali 60 24 24 27 Jadi totalnya adalah 6 4 80 Nah Teman-teman bisa Kalikan lagi Kalau Salah Bisa dikoreksi Untuk pemberian Cairan Backstair ini Kita berikan Pada 8 Kita berikan Pada 2 tahap Yang pertama Itu 8 jam Pertama 8 jam Pertama Kemudian 16 Jam Kedua Nah Jadi Tinggal kita Bagi 2 Aja 6 6480 Bagi 2 Itu 3 2 40 3 2 40 Nah Jadi Cairan Yang diberikan Pada 8 jam Pertama Itu Harus Habis Sebanyak 3240 ML Untuk 16 Jam Yang kedua 3240 ML Nah Begitulah Cara menghitung Bagaimana Pemberian Cairan Menggunakan Rumus Backstair Pada Kasus Luka Bakar Oke Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Video Ini Untuk Menunjukkan Pedulian Kalian Terhadap Channel Ini Dan Jangan Lupa Like And Share Apabila Dirasa Bermanfaat Terima kasih